Intro Halo semuanya, apa kapan kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Gopro KDP Di video kali ini Akhirnya saya kedatangan Camping gear baru ya Dari Jepang Yang baru saya bawa Dan baru nyampe juga Dan ya seginilah Camping gear baru saya Yang datang dari Jepang Ini yang part keduanya ya Di camping gear baru saya ini Ada beberapa Utensil kit atau utensil Peralatan buat masak Buat Makan juga, buat minum Dan yang spesial Ada dua tenda baru nih Yang baru datang juga Dan ini adalah tenda solo ya Dua-duanya Dan benar-benar ini tenda Yang saya tunggu-tunggu sih Buat konten selanjutnya Biar lebih seru aja campingnya Dan pastinya dari ukurannya sih Keliatannya lebih kompak Kayak ini Karena ya Emang spesial dibikin Buat solo Atau tenda buat sendiri ya Dan ini dari brand Jepang juga Dan nanti Detailnya akan saya Unboxing ya Apa aja yang Ada di dalam Dus tenda ini Ini ada groundship Buat tenda dua ini Ya tidak sebanyak Camping gear sebelumnya Yang part satu Yang part kedua Kali ini ya Saya nambah-nambah Yang belum punya ya Yang sedang punya juga Saya tambah Beberapa Paket camping yang baru datang Dari Jepang ini Sebagian besar Brand outdoor dari Jepang ya Kecuali ini Saya beli Rangia Mini ya Ini dari Swedia Cuma saya belinya Di Jepang Karena Waktu mau beli di Swedianya Itu stoknya lagi kosong Dan makanya Saya beli di Jepang aja Karena lagi Ada stoknya ya Ya saya mulai aja Review dan unboxing Keeping gear Dari Jepang ini Saya mulai dari Tenda dulu ya Tenda pertama yang saya beli ini Adalah tenda Solo ya Atau tenda buat sendiri Dari brand bandok Solo TP1 Seperti ini ya Ketika di packing Dan menurut saya Ini adalah Tenda pertama saya Yang buat Solo Camp Yang Kompak ya Dan kecil Ukurannya termasuk Kompak lah Buat solo segini mah ya Dan beratnya itu Sekitar 2,2 kilo Untuk tenda ini Bandok Solo TP1 Dan gambarnya Seperti ini ya Tenda bandok Solo TP1 ini Ini adalah tenda Model 1.10 ya Jadi hanya ada Satu Tiang Buat menyangga Tenda ini Dan saya pakai Pastinya Kalau solo camp Solo moto camping ya Ini benar-benar bisa Menghemat Saat di Packing Di dalam Double bag Selanjutnya ini Tenda keduanya Sama dari Brand bandok juga Ini yang tipenya Solo base Dan modelnya Seperti ini ya Benar-benar saya Saya lebih favorit Mencari model ini Dulu ya Dulu tuh Karena saya Maksudkan banget Model tenda seperti ini Ya walaupun sih Ya bisa dibilang Minus atau kekurangannya Tenda ini Termasuk berat ya Beratnya itu Sekitar 4,4 kilogram Untuk solo itu Termasuk berat sih Tapi ya Sekali lagi kan ini Tendanya cocoknya Buat Dipakai pada saat Solo moto camping Atau solo Camping gitu ya Solo camp aja Ini masih cocok banget sih ya Polnya atau tiangnya itu Ada 4 ya Buat menyangga Yang utama Ada 2 Dan yang buat Tafnya ada 2 lagi Jadi total Total tiangnya ada 4 Ini ground seat Atau footprint Buat tenda Solo base tadi Dan saya tenda Solo tipi one tadi ya Jadi bisa menggunakan Ground seat ini Ini adalah Snopic Kedil number one ya Ini adalah Kettle atau teko Bar bahan Standless ya Ini beneran udah saya bukain Udah saya pake juga Buat netes Dan ternyata ini bener-bener Bagus banget sih Ini produknya Jadi Snopic ini Dan ringan Ini size-nya 0,9 liter ya Dan seperti ini Dan ini ada Handlenya Emang sih berbahan Standless semua Termasuk handle-nya ini Nah seperti ini Nah bisa dimasukin air Disini Ini cocoknya sih Pada saat Bakar Bikin Apa ya Kedil buat di Api unggun Atau di Takibi gitu Buat bakar pake Di bawah itu pake api unggun Atau kayu bakar gitu ya Ini cocok banget sih Ini Karena ini full standless Tidak ada berbahan Handle Tidak ada di handle ini Berbahan karet atau plastik Buat melindunginya Ya Cocok banget sih ini Ya tapi kekurangannya itu sih Pastinya akan panas ya Kalau ini apinya besar Dan Handle juga Jadi harus pake sarung tangan ya Ini adalah Snowpake cookware ya Yang tadi Ketel ini Cookware Dan ini cookware Buat Ada 6 pieces Isinya ya Ini adalah Snowpake personal cooker 3 Standless steel Cookware Yang isinya ada No pieces Ini bisa buat Yang selain solo Juga bisa buat Grup Tapi lebih Tepatnya ini Digunainya Enaknya buat Family camp ya Atau Grup camp Cocok banget ini Karena Yang pertama Compact Dan isi Cookware Pelalatan Masak itu Banyak ya Dan ketika ini ya Ini ada Kopernya warna merah ini Dan Ya bener Termasuk Masih kompak Ringkas Dan cukup ringan juga Dengan berbahan Standless steel Seperti ini Dan ini Yang didapet ya Dan ini juga Pernah saya Coba ya Jadi sebelum Saya unboxing ini Saya pernah coba juga Tes Di beberapa Bagian ya Seperti ini ya Ini bisa digunain Sebagai penutup Dari Ini sebutnya saya Salspan Atau panci Jadi penutupnya itu Banyak juga Ya bisa dijadiin Wadah makan juga sih Sebenarnya Ini dapet Semacam Apa ya Baul kali ya Jadi bisa dijadiin Wadah makan juga Atau piring ya Sini adalah Ya bisa disebutnya Salspan ya Atau pancinya Dengan Ada handle Seperti ini Jadi kalau mau Di Lagi masak Pengen itu bisa Terus dapet Salspan nya dapet Dua Ini yang Size Ya bisa dibilang Ini yang paling besarnya Dan ini yang Yang kecilnya Dan sama Masih ada handle juga Dan sama Tidak ada Apa ya Handle Atau dari plastik Atau karetnya Dan full Ini stainless steel Nah sekali lagi cocok banget Ini buat Masak Dipakai api unggun Atau Kayu bakar gitu Ini bisa jadi penutupnya Juga disini Dan yang ini adalah Fry pan Atau pan Ini cocoknya Ini buat goreng-goreng Cocok banget Yang ini bisa dipakai Buat masak nasi Atau Masak sayur Ini buat goreng-gorengan Cocok banget Fry pan Dan handalnya juga sama Dari stainless Jadi itu yang didapat Dari Snopik Personal cooker 3 Stainless steel Cookware Ini adalah Tranggia cookware Atau Complete cooking system Ini dari Brand Tranggia Ini adalah Mini Tranggia Ini kompor Bisa dibilang kompor Kecil Mediumnya Bisa dibilang Kompor Smallnya Terkecil terkecil Dari Tranggia Yang komplit Seperti ini Ini total berat 330 gram Kalau saya buka Ya Dan ya Benar-benar Kompak banget Seperti ini ukurannya Jadi ini yang didapat Dalamnya Ini ada Fry pan Atau pan Sini ada Pelindungnya Dari plastik Buat ngelindungi Teflon ini Karena ini Bahannya non-stick Jadi biar tidak tergores Kena Yang didapat Dari Di dalamnya Ini Lanjutnya Ini ada Handlenya 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 Seperti ini Ini benar-benar Handlenya Yang Gimana ya Kecil banget Dan pastinya ringan Simple banget Jadi ini bisa digunain Handlenya Buat Handlenya Ini ya Pennya Seperti ini Lanjut yang didapat Lainnya Itu adalah Ini adalah Spirit Burnernya Jadi ini pastinya Mini Tranggia ini Buat bahan bakar Spiritus Atau alkohol Seperti ini Ini adalah Spirit Burnernya Kuat meletakin Liquid Alkohol Ini adalah Standnya Atau Windshieldnya Seperti ini Modalnya Ini bahannya Sepertinya Dari aluminium Dan ini Windshieldnya Sebagai wadah Untuk menyimpan Spirit Burnernya Seperti ini Dan ini adalah Sospennya Atau Pancinya Bahannya Juga sama Aluminium Dan ini juga Sospen ini bisa Dimakai Handle Seperti ini Seperti ini Pegangannya Dan ini cukup Ya Kuat juga sih Jadi seperti ini Ketika dimasak Juga menggunakan Frypan Seperti ini Selanjutnya Ini adalah Aksesoris Buat Tranggia Tapi saya Nggak tahu Ini brandnya Dari apa Tapi ini Buatan Jepang Made in Japan Made in Japan Link TR SS210 Jadi ini Aksesoris Buat Tranggia Mestin 210 Seperti ini Dan Jadi Aksesoris Dari Aksesoris Tranggia ini Bisa dimasukin Seperti ini Aksesoris ini Bisa digunain Untuk Mengkukus Terus kue Bolu Atau Bakpau Pun bisa Jadi tinggal Ditambahin Air Di bawahnya Ini Jadi diletakin Roti Atau Bolu Atau Bakpau Juga Di atasnya Seperti ini Jadi kan Tidak Kebasahannya Rotinya Juga Dan tinggal Ditutup Sambil Dimasak Dan yang Ini adalah Ukuran Yang besarnya Buat Ranggia 209 Seperti ini Yang tadi Yang kecil Yang besarnya Yang sama Fungsinya juga Buat Mengukus Roti Bolu Atau Bakpau Juga bisa Yang ini Mestin Mestin Terbesar Dari Tranggia Tipenya Yang 209 Ini cocok Banget Buat Buat 3-4 Orang Dan dimasukkan Seperti ini Tadi ya Aksesorisnya Lantas banget Tinggal Diletakin Beberapa Kue Atau Bolu Atau Roti Disini Buat Mengukusnya Tinggal Dimasukkan Air Dan Langsung Dimasak Selanjutnya Saya beli Sport Sendok Dari Dari Snowpik Ya Ini Yang Titanium Ya Titanium Sport Saya Lagi Sedang Banget Sama Utensil Kit Buat Makan Dan Buat Masak Tiga Dari Bahan Titanium Seperti Ini Karena Pastinya Ringan Dan Kuat Snowpik Sport Titanium Ini Beratnya Cuma 15 Gramm Keren Ringan Masih Ringan Dan Ultralight Ini Juga Sama Sport Dari Brand Soto Pocket Sport Ini Yang Folding Handle Sport Folding Jadi Bisa Dilipat Disininya Dan Saya Mulai Suka Ini Juga Karena Bahannya Titanium Juga Tapi Digabung Dengan Bahan Stand List Di Handlenya Ini Dan Saya Buka Dulu Ini Sandok Pertama Saya Yang Saya Punya Yang Dari Pair Soto Dan Ini Benar Benar Cool Kulit Menurut Saya Bagus Banget Sih Jadi Bisa Di Folding Atau Dilipat Seperti Ini Dengan Ditar Kulit Seperti Atas Dan Ditekan Dan Seperti Ini Ketika Dipak Dilipat Dan Benar 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 Compact Dan Ini Ringan Ini Bahannya Titanium Di Sport Ini Dan Di Handle Yang Ini Itu Bahannya Stanley Steel Yang Digabungan Jadi Gak Full Titanium Bahannya Lebih Ergonomis Lebih Bagus Menurut Saya Enak Digenggam Dan Lebih Panjang Dibanding Yang Sonopik Tadi Dan Ini Beratnya Cuman 22 Gram Selanjutnya Ini Adalah Soto Lighter Dari Brand Soto Ini Adalah Soto Pocket Torch Refillable Lighter Ini Lighter Atau Korek Api Yang Bisa Diganti Isinya Bisa Pake Korek Atau Ini Bisa Pake Korek Api Dari Brand Apapun Itu Adalah Ini Korek Apinya Atau Lighternya Juga Ini Bisa Dibilang Apanya S-C-L Atau Apanya Seperti Ini Dan Ini Lighternya Tadi Dari Brand Soto Juga Jadi Lighter Yang Ini Bisa Dimasukin Kedalam Lighter Pocket Torch Ini Yang Lighternya Bisa Dipake Dari Merak Apapun Ini Saya Gak Tau Dari Brand Ini Dari Tokai Pasti Banyak Yang Dijual Di Warung Atau Di Minimarket Ini Bisa Juga Pake Yang Model Seperti Ini Yang Banyak Dijual Di Pasaran Dan Sama Sama Berfungsi Juga Seperti Ini Dan Ditutup Sampai Klik Dan Ketika Dibakar Seperti Ini Tinggal Ditekan Apinya Ini Keren Sih Benar Benar Panas Selanjutnya Ini Adalah Cup Dari Brand Snopic Titan Sierra Cup Ini Made in Japan Dan Bahannya Full Titanium Size Diameternya Itu 300ml Cocok Banget Buat Bisa Dijadikan Sebagai Gelas Juga Buat Makan Sayur Atau Apapun Itu Disini Bahan Titanium Itu Membuat Dia Ringan Dan Pastinya Naman Juga Digenggam Handle Ergonomis Dan Yang Ini Adalah Gelas Sama Dari Brand Snopic Yang Ini Adalah Snopic Titanium Single Wall 300 300 Itu Size Jadi 300ml Gelas Seperti Ini Saya Nambah Lagi Saya Suka 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 Gelas Dari Brand Snopic Ini Karena Naya Itu Ringan Tadi Ratnya Sekitar 53 Gram Bahannya Full Titanium Dan Ada Handlenya Seperti Ini Kalau Dipegang Langsung Berbekas Ini Juga Sama Made In Japan Atau Saya Suka Banget Karena Kompak Pastinya Dan Ringan Dan Kuat Itulah Kelebihan Dari Bahan Yang Dari Titanium Yang Ukurannya 450 Sama Dari Brand Snopic Juga Titanium Single Wall 450 Single Wall Itu Bahan Ini Ya Titanium Gelasnya Itu Satu Lapisan Satu Dia Juga Snopic Ada Yang Jual Double Wall Tapi Ya Lebih Tebal Dan Kalau Di Handlenya Dilipat Seperti Ini Dia Akan Di Luar Lebih Compak Yang Bagus Yang Single Wall Dan Size Ukurannya Juga 450 450 ML Cukup Buat Orang Dewasa Dan Ketika Snopic 300 Dan Snopic 450 Single Wall Mook Ini Dimasuk Di Packing Benar Benar Compak Seperti Ini Dan Yang Ini Bisa Dimasuk Kedalam Jadi Kalau Di Packing Buat Hiking Atau Camping Berdua Ya Tinggal Di Packing Seperti Ini Udah Masuk Semua Jadi Emang Cocoknya Sih Saiz 450 ML Atau 300 Buat Orang Dewasa Tadi Itu Ke Pinggir Baru Saya Yang Beratang Dari Jepang Yang Sebagian Besarnya Beran Jepang Dan Kecuali Trang Gia Tadi Tapi Sekarang Beli Karena Mumpung Di Jepang Dan Ini Ada Tenda Dari Bandok Ada Dua Tenda Dan Ada Tadi Gown Seat Saya Beli Juga Buat Dua Tenda Ini Ada Cookware Dua Ada Dari Tranggia Dan Ada Dari Snowpeak Dan Ini Ada Kedel Juga Dari Snowpeak Saya Beli Ada Gelas Atau Mub Dari Snowpeak Ketanium Dan Ada Cup Juga Satu Dari Snowpeak Juga Dan Ada Send Dua Sendok Dan Ada Tiga Sport Dari Soto Dan Snowpeak Saya Saya Lagi Seneng Sama Potential Kit Atau Peralatan Makan Dan Minum Dari Bahan Titanium Karena Ringgannya Itu Pastinya Kuat Dan Ada Acessoris Dari Tranggia Dibuat Tranggia Mestin Dan Ada Lecter Dari Blend Soto Jadi Segitu Aja Ke pinggir Baru Saya Yang Baru Datang Ini Paketnya Ya Sekian Video Saya Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Dalam Nonton